Kenapa kau tidak bangga menjadi orang Tanjung Balai? Tanjung Balai punya Sultan yang cinta ulama. Tanjung Balai punya ulama yang kelas internasional. Tanjung Balai punya ulama yang murid-muridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya manapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 777-7656. Sekali lagi, 76-77-777656. Jangan lupa hubungi kontak persoan berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu? Ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sehat semuanya? Badan sehat? Hati sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Itu paling bosah suaraku dongah. Kalau Tuhan pergi ke Mokah, singgah kejap ke kota Madinah, sudah lama aku berceramah, baru disinilah korang jadi kubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta ibu yang diisukan istrinya tiga. Hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Hadir juga bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama. Juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal. Ini kalau kusapo satu-satu, zuhur baru selesai. Biar adil semuanya dapat. Kupakai jurus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang belum bebini dan belum besunan. Semuanya dimuliakan Allah SWT. Dah habis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya dua kali saja. Setiap enam bulan sekali saya ke Sumatera Utara. Kedatangan kali ini kami berkeliling. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, dan ditutup nanti malam di Medan, Sumatera Utara. Selama setahun dua kali saja. Di luar jadwal itu siapapun yang mengundang saya tak datang. Baik dari kalangan manusia maupun jin hantu dan setan. Jadi ini ku jelaskan supaya jangan nanti ada orang menulis di medsos apanya Ustaz Somat itu. Sikit-sikit ke Tanjung Balai. Sikit-sikit ke Tanjung Balai. Tanjung Balai itu mestinya sikit saja, kata dia. Waktu ditetapkan jadwal, karena kami malam tadi dari Labusel, Labuan Batu Selatan, akan ke Medan, mampir singgah ke Tanjung Balai, maka Tanjung Balai dapat jatah ceramahnya pagi. Nanti siang di Medan, malamnya pula muzakarah bersama seribu alim ulama, membahas masalah bid'ah, masalah tawassul, masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Waktu ditetapkan Tanjung Balai dapat pagi, apa kata panitia? Kalau pagi dibuat di Tanjung Balai, mana ada orang? Kalau pagi dibuat Tanjung Balai, panas, jam kerja, tak ada manusia yang datang. Nah ini, tengok, tengok, tengok. Ini yang datang ini, korang aku, aku cumi-cumi. Ini kan manusia semua ini kan? Nah ini kamera, naik kalian ke atas, tunjukkan orang Tanjung Balai bisa berkumpul pagi-pagi. Nah, naik ke atas kamera, tunjukkan biar nampak sudut pojoknya semua, aja maaf, lambaikan tangan ke atas. Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada, cukup. Jangan lama-lama, bapolo ketia awak. Asya Allah tabarakallah Udah berapa kali saya ceramah ke Tanjung Balai ini? Hah? Kalau Tuhan memakan rambai, rambai dibeli di kota Padang, sudah tiga kali aku ke Tanjung Balai, baru inilah dapat tanah lapang. Datang yang patahmu, dikasih orang tulabaya di simpang jalan. Tak paksa laba putah-putah awak ma'am. Datang yang kedua, subuh di masjid. Yang ketiga ini masya Allah, barulah saya tahu, rupanya ada tanah lapang di Tanjung Balai. Takbir! Bayangkan Pulau Sumatera, bisa? Kejamkan mata. Usuruh pejam, tabudik juga. Kejamkan mata, Pulau Sumatera. Yang atas sekali apa namanya? Aceh. Di Aceh itu ada Sultan, yang namanya sekarang diabadikan jadi airport di Aceh. Apakah nama airport di Aceh? Nah ilah. Emang payah kalau bertanya semua orang belum sarapan, mbak ya. Namanya Sultan Iskandar Muda, Meninggalnya tahun 1636, Mudah mengingatnya 1636, 1636, bukan nomor handphone. Tolong ceramahku ini diingat baik-baik, Karena ini nanti akan masuk dalam uas ujian akhir semester. Di atas Pulau Sumatera, ada kerajaan Aceh, Sultan terkenal bernama Sultan Iskandar Muda. Muda, Sultan Iskandar Muda akan pergi melawat ke kerajaan besar di Semenanjung Melayu. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Makanya makanan-makanan yang dibuat dari tepung, dan di dalamnya ada buah disebut dengan buah? Buah Melako. Sampai bingunglah Belanda menengok buah Melaka, ditengok-tengoknya macam mananya memasukkan gulung merah ini ke dalam. Buah Melako namanya. Kata orang Jawa, kelepon. Ada orang Jawa sini? Keripun kabari api. Insyaallah saya melu acara ini bodoh gabeh melepunan surga. Sampai mana cerita tadi? Sultan Iskandar Muda akan pergi menuju kerajaan Melayu besar bernama Kerajaan Malaka. Ketika di tengah laut, dia akan sampai ke Malaka. di tengoknya ada sebelah daratan, sebelah kanan daratan, depannya laut, tempat air yang berada di tengah daratan itu, bahasa Indonesianya disebut dengan Tanjung. Di Tanjung itu ada rumah bebalai-balai. Maka disebut daerah itu bernama dengan? Sedap ceramah di Tanjung Balai. Nyambung orang. Kadang-kadang. Singgahlah diri Tanjung yang berbalai-balai tadi. Disambutlah sama raja-raja yang ada. Ada Raja Simalungon. Ada pula di situ raja dari negeri di awan. Namanya Pinangawan. Pinangawan artinya Pinang di awan. Sama macam bangsawan. Raja-raja itu dulu disebut dengan bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Lalu kemudian Raja Pinangawan tadi, punya anak gadis yang cantik jelita. Namanya Siti Ungo Selendang Bulan. Aku nanti kalau punya anak perempuan ku kasih namanya Siti Ungo Selendang Bulan. Setiap hari ku pakaikan dia baju ungo terus. Lalu kemudian dinikahkanlah Sultan Iskandar Muda dari Aceh tadi. Dengan Tuan Putri dari Pinangawan. Namanya Siti Ungo Selendang Bulan. Hasil pernikahan dua bangsawan itu. Lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dikasih nama Abdul Jalil. Siapa namanya? Ingat itu baik-baik. Jangan nanti pulang ke rumah bercerita ke anak. Anaknya itu namanya Abdul Somad. Yang ceramah nih Abdul Somad. Anak Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungo Selendang Bulan. Nama anak itu Abdul. Itulah Sultan pertama Kerajaan Kesultanan Asahan. Jelas? Kalau ingat, ceritakan ke anak cucu awak. Kalau tak ingat, putahkan video ini. Ini direkam ini. Hidup kamera ini kan, Dek? Hidup. Di tempat lain, aduh kamera banyak. Pas ku tanya, mohon maaf, habis baterainya bayar. Bagi bapak ibu yang susah mengingat kisah Tanjung Bale ini, putarkan saja video ini ke anak cucu. Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Meninggallah Sultan Abdul. Meninggallah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Dan Sultan Kesultanan Asahan berdiri tahun 1630. Sultan yang terakhir yang menyerahkan Kesultanan Asahan ke negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah orang Asahan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Kesultanan Malaka. Hancur! Hancur! Diratakan oleh Portugis. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Nanti ibu bapak ditanya sama anak. Mak, 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 mak. Iya. Apa beda Portugis sama Portugal? Kalau Portugis itu penjajah. Kalau Portugal, persatuan orang tua gatal. Nama negaranya Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Dihancurkannya kerajaan Malaka. Pecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Itulah dia kerajaan Terengganu. Itulah dia kerajaan Johor. Kerajaan Asahan yang ada di Tanjung Balai. Maka disebut dia dengan Tanjung Balai Asahan. Untuk membedakan dengan Tanjung Balai Karimun. Jangan sampai salah naik bis. Tiba-tiba terbuka matuk. Di mana ini? Tanjung Balai Karimun. Padahal mau ke Tanjung Balai Asahan. Masya Allah, Tabarakallah. Hancur negeri itu. Tapi Kesultanan Asahan di Tanjung Balai bertahan. Sampai Kesultanan Sultan yang terakhir menyerahkan kedaulatan. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sekarang kita menjadi warga negara Indonesia. Dan kota ini menjadi kota Tanjung Balai. Namanya Sultan Saibun. Untuk para Sultan-Sultan pendahulu. Para ulama-ulama pendahulu. Saya ulilahi walagumul Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Raji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim Malik Yomidin. Iyakan a'budu wa iyakan astain. Idina suratul mustaqim. Suratul ladina an'amta alaihim. Walil mahdubi alaihim waladhalin. Amin. Itu untuk menghubungkan kita dengan mereka. Supaya ruh kita ini tertaut dengan mereka. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Orang Tanjung Balai tak pernah merupakan sejarah bangsanya. Orang celaka. Orang yang tak tahu jati diri sejarahnya. Kita bukan orang yang turun dari pokok kayu. Kita adalah bangsa yang beradab. Yang punah kesultanan. Dari tahun 1630 sampai hari ini. Berapa itu? Sekarang sudah tahun 2022. Walaupun kesultanan Asahan Tanjung Balai. Sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sultannya tetap ada. Masih ada atau tak ada? Ada. Dan itu sebagai simbol bumi. Yang dikatakan sebagai bumi Melayu. Tapi sebetulnya namanya saja Melayu. Sultannya dari Aceh. Istrinya dari Pinang Awan. Masyarakatnya. Jawa ada. Ada orang Minangkabau disini? Bahakabah. Dunsana Ambu Kasadonyo. Laih rancah. Alhamdulillah. Ada orang Batak disini? Diadu wala kita sesudena. Horas. Banyak. Aku tanya pakai bahasa Minang. Ada. Aku tanya pakai bahasa Jawa. Ada. Aku tanya bahasa Batak. Ada. Yang menjawab itu-itu saja orangnya. Mau Batak, mau Jawa, mau Sunda. Mau apapun sukunya. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua. Kalau kau bukan saudaraku karena satu agama. Kalau kau bukan saudaraku karena satu akidah. Kau tetap saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga persatuan? Siap. Siap jaga NKRI? Siap jaga Tanjung Balai? Takbir. 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 Sudah empat hari bercamah ini bayang. Dari hari Jumat di Mandailik Natal. Hari Sabtu. Hari Ahad. Ini hari? Hari Senin. Saya pun heran kenapa suara ini masih menggelegar. Rupanya pagi tadi begitu sampai di rumah Pak Wali. Disediakannya lah di atas meja itu. Mengingatkan saya pada pantun waktu saya masih kecil-kecil dulu. Korang dagok, korang bulu, siapa jago, mari dulu. Disiapkannya pula ikan senangin sama ikan gombong. Oh, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Maniti Ailiyuh nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah dimuliakan para alim, para ulama di negeri ini. Ada imam dari Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khotib. Meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Memang kalau belum sarapan itu payah ingat memang. Namanya Syekh Ahmad Khotib. Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khotib. Syekh Ahmad Khotib punya murid. Namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid pulang dari Makkah diangkat Sultan Asahan sebagai mufti kerajaan Asahan pada tahun 1916. Ini menunjukkan bahwa Tanjung Balai adalah negeri yang menghormati, memuliakan para alim dan ulama. Betul? Betul. Apanya yang betul? Betul. Betul. Yang saya ceritakan ini fakta atau hok? Fakta. Fakta yang sudah terjadi 110 tahun lebih. Bahwa orang Tanjung Balai Asahan, Sultan-sultannya memuliakan alim ulama. Apakah sampai hari ini wali kota masih memuliakan ulama? Betul. Tidak ada dusta diantara kita. Ini yang menjawab masih tadi apa dikasih sembako ini. Ini orang bisa berkumpul ramai-ramai ini apa ada hadiah pocer ini. Tapi ada ku tengok disitu Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Daftar disini. Bulan Februari 2023 Umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Sampai jumpa di Makkah. Ongkos nanggung masing-masing. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang datang ini adalah para pencinta Nabi Muhammad SAW. Yang datang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Aku bukan apa-apa. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pelayan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Ustadz pelayan Nabi. Kenapa Ustadz dimuliakan? Kenapa Ustadz dikasih pentas? Kenapa dikasih karpet? Kenapa Ustadz tinggi? Aku dibuat tinggi biar nampakku semuanya. Dan semua orang bisa menengok. Yang selama ini. Itu Ustadz kau. Kata lakinya kepada istrinya. Itu Ustadz yang selalu kau tonton menghabiskan paket 2 giga itu ya. Bukannya ganteng kali dia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini negerinya para ulama. Imam Masjid al-Orah. Syekh Ahmad Khatib. Punya murid. Syekh Abdul Hamid. Diangkat menjadi Mufti Azahan. Tanjung Balai. Syekh Abdul Hamid. Punya murid. Namanya Syekh Muhammad Arsyad. Talib Lubis. Dan itu salah satu ulama besar. Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada Al-Wasliyah di Tanjung Balai? Al-Wasliyah cirinya tiga. Akidahnya As'ari. Fikihnya Syafi'i. Tasawupnya Sunni. Imam Abu Amin Al-Ghazali. Ahlu Sunnah. Wal-Jam'ah. Produk asli. Sumatera Utara. Itu dari ulama Tanjung Balai As'ahat. Bangga jadi orang Tanjung Balai? Ini kalau ditanya, kau dari mana? Aku dari Tanjung Balai. Apa yang hebat di Tanjung Balai itu? Entahlah. Kenapa kau tidak bangga menjadi orang Tanjung Balai? Tanjung Balai punya Sultan yang cinta ulama. Tanjung Balai punya ulama yang kelas internasional. Tanjung Balai punya ulama yang murid-uridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai. Betul. Dulu kalau bercerita tentang lima itu dari Tanjung Balai. Yang pertama, Sultan-Sultan. Yang kedua, ulama-ulama. Yang ketiga, qori-qori. Yang keempat, penghapal Quran. Yang kelima, qasidah-qasidah. Dulu, dulu waktu saya kecil-kecil masih ada itu. Sekarang sudah berubah. Anak-anak muda tak tahu lagi berkosidah. Kalau dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? No woman no cry. Dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? What can I do for you? Dia yang menyanyi tak paham, yang mendengar pun tak paham. Sama-sama mengangguh. Dulu, qasidah, juara nasional, piala presiden. Juara satunya dari Tanjung Balai. Namanya Ustadz Haider M. Yus. Mudah-mudahan anak cucu keturunannya menyambung silaturahim. Saya menonton videonya di Youtube. Karena namanya waktu kecil saya dengar. Ustadz saya di Muallimin Al-Wasliah Medan. Namanya Ustadz. Lupa pula namanya. Hafiz Yazid bercerita. Dulu, waktu Musa Bakoh. Juara pakai piala presiden di Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai bersuara nyaring menggelegar. Waktu saya kecil-kecil dulu. Apa cerita mak saya? Orang Tanjung Balai itu sedap-sedap suaranya man. Kenapa sedap ma? Karena Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai. Awal anak kecil tak tahu mengangguk-angguk aja lah. Sekarang udah besar baru saya berpikir. Kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud. Maka disebut dengan Mazamir Daud, Seruling Daud. Nabi Daud kalau sedang bersenandung, burung yang terbang lupa mengeparkan sayapnya. Jatuhnya ke bawah. Jadi rupanya untuk menceritakan bagaimana merdunya suara orang Tanjung Balai. Qari dari Tanjung Balai. Pengapal Quran dari Tanjung Balai. Sultan-sultan dari Tanjung Balai. Ulama-ulama dari Tanjung Balai. Waktu datang Presiden Suharto meresmikan Inalum Indonesia Aluminium. Diundang ulama untuk menyambutnya. Siapakah ulama yang datang waktu itu dan dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan. Syekh Tuan Tohir. Satu lagi dari Silau Laut. Syekh Muhammad Ali. Ustaz tahu dari mana? Aku menengok fotonya saja. Aku waktu itu masih kecil lagi. Sejarah ini mesti ditulis. Saya minta ke Pak Wali. Pak Wali, ku angkat 10 jari. 10 jari satu dengan kepala sebelas. Tolonglah buatkan replika. Kesultanan Asahan. Kalaupun istananya tak ada lagi. Buatkanlah cari tanah kosong. Cari gambar-gambarnya di internet. Buatkan. Supaya nanti waktu aku pulang liburan. Membawa anak-anakku. Kutunjukkan ke mereka. Anak-anakku. Inilah Kesultanan Asahan. Buatkan gambar-gambar di dalam. Ini gambar sultan. Ini gambar mufti. Ini gambar ulama. Supaya jangan sampai anakku tak tahu. Karena kami merantau jauh di Riau. Nanti aku takut. Pas dia ditanya orang. Dari mana ayah kau? Ayahku dari Tanjung Balai Asahan. Orang itu dari dulu punya kerajaan. Nggak. Dia dari dalam laut langsung naik ke darat. Semua yang di laut itu bagus. Tapi kalau udah naik dia ke darat jadi tak bagus. Contohnya apa? Buaya. Tapi jangan pulang gara-gara ini. Pak Wali jadi kena OTT KPK. Nausubillah. Nausubillah. Kita doakan Pak Wali kita adil dan amanah. Beliau orangnya baik. Aku bersaksi. Sudah jumpa beberapa kali. Orangnya sangat takzim. Sangat baik. Dan isu-isu tiga tadi sangat tidak mungkin. Karena beliau orangnya sangat setia. Ustaz tahu dari mana? Aku agak-agak aja. Apa yang dimuliakan Allah? Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah mengapal Quran. Sekarang trend dimana-mana. Rumah Quran. Rumah Quran. Rumah Quran. Takfiz Quran. Takfiz Quran. Takfiz Quran. Betul? Sudah. Berikut ini penandatangan. Rumah Quran oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Jauh sebelum viral. Rumah Quran. Rumah Quran. Penghapal Quran paling banyak. Datang dari Tanjung Balai Asahan. maka halmu karrohan membuat musabako internasional penghapal Quran tahun 80-an bukan 90-an bukan 2000-an bukan 2010-an 80-an juaranya berasal dari Tanjung Balai namanya Ustadz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan berita itu didengar oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah dipanggil dari Tanjung Balai diangkat menjadi Ustadz Guru Besar Tahfiz Quran di ma'at Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah Bandar Seri Megawan Brunei Darussalam hebat apa tak hebat? orang Tanjung Balai ini kalau keluar hebat-hebat di dalamnya aja dia tak hebat mendapat gelar doktor dari Universitas Cairo S1, S2, S3 paling tinggi cuman S3 Bu S3 cuman selanjutnya itu S-Teler, S-Doger, S-Bandung S1, S2, S3 sekarang sudah jadi Profesor Guru Besar di Bandung dan Jakarta dari mana dia berasal? dari Tanjung Balai namanya Profesor Dr. Daun Rasid Sitorus orang mana itu? orang Tanjung Balai saya mau anak-anak muda ini mengerti tentang sejarahnya Profesor bidang apa? Profesor bidang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Qori-Qori dari Tanjung Balai pengapal Quran dari Tanjung Balai alim ulama dari Tanjung Balai Sultan-Sultan dari Tanjung Balai siapkah melanjutkan perjuangan ini ke depan? dari bunyinya tak siap saya bangga hari ini melihat ada anak kecil yang dibawa ada anak kecil ada anak kecil ada anak kecil ada anak kecil mereka inilah yang akan melanjutkan tongkat estapet ke depan mereka yang akan menjadi ulama-ulama besar mereka yang akan jadi Profesor-Profesor mereka yang akan jadi Kori-Kori siapkah jadikan Tanjung Balai Asahan negerinya para santri pengapal Quran pondok pesantren tafiz Quran apa kata Pak Wali tadi? 10 pesantren yang mau diwujudkan 10 itu banyak apa tak banyak? saya pergi ke Madura tahu Madura? sampai di Madura jumpa sama Ibu Bupati ku tanya Ibu Bupati Ibu Bupati? ya berapa jumlah pesantren disini Ibu Bupati? kata Ibu Bupati disini pesantrennya 600 pesantren 1 kabupaten 600 pesantren 1 kota Tanjung Balai mau dibangun 10 pesantren banyak apa sih? tadi katanya banyak tak konsisten orang Tanjung Balai banyak dan sikit itu tergantung kita membandingkannya betul? sekarang di mana-mana Sumatera Utara dari mulai Mandailing Natal tanpa Nuli Utara orang kalau mengayun anak Barzanji menikahkan anak Barzanji tadi malam saya di Labuan Batu Selatan begitu datang disambut salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam ma'ar haba ayyano ral a'ini ral a'ini mar haba dari mana irama itu datang irama itu datang dari Tanjung Balai masih ada orang Tanjung Balai menyambut dengan itu masih ada orang Tanjung Balai baca merhaban masih ada orang Tanjung Balai Barzanji saya tak pernah belajar itu sekalipun kenapa Ustaz bisa? asal pogi omakku Barzanji ikutlah aku jadi Ustaz ikut itu mau apa? mau belajar? bukan mau belajar mau dapat pulut kuning sama toluk ayam ternyata anak-anak di bawah Barzanji marhaban itu pengaruhnya luar biasa setelah saya besar dewasa baru saya tanya itu irama Barzanji itu dari mana emak dapatnya dari mana? kami dapat itu di silau laut dari ocik kami siapa nama ociknya? ocik kami Haji Fatmah orang mana dia mah? orang Tanjung Balai istri dari Tuan Syekh Muhammad Ali Syekh Silauhlau dapatnya itu dari sini orang sini dari mana? saya tanya-tanya saya ini suka orangnya bertanya dari mana asal suara ini? itu dapat orang Tanjung Balai karena orang Tanjung Balai belajar ke Makkah irama itu namanya Makkawi Makkawi yang dibaca itu ini banyak orang yang tak tahu maka kita kasih tahu yang paling parah itu adalah tak mau tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sejarah ini mesti kita jaga apakah tahun 2050 masih ada orang tablik Akbar di sini? tahun 2050 nanti masih ada tablik Akbar di sini? masih ada maulid Nabi di sini? masih ada islah mi'rat di sini? masih ada nuzul Quran di sini? masih ada marhaban di sini? siapa yang bilang masih? tahun 2050 ini Bapak Ibu ini mati semua juga meninggal dunia semuanya aku masih hidup tahun 2050 maulid Nabi islah mi'rat nuzul Quran menyambut tahun baru hijrah kita buat lagi di sini betul? tapi yang jadi panitia yang hadir adalah anak-anak anak-anak ada pun Ibu-ibu Bapak sudah biarlah kita mati tapi kita meninggalkan warisan yang baik jangan bangga dengan tanah lapangnya jangan bangga dengan pentasnya jangan bangga dengan stadionnya bisa saja ini berubah menjadi pentas dangdut bisa digoyang naiklah artis dangdut kemari pakai rok pendek dan menonton di bawah hatu-hatu tanggangu lah hatu-hatu manengu akhtis dangdut tadi maniti ailiuh balik kaumah maniti aimatuh ya Allah jaga tanjung balik ya Allah jaga tanjung balik ya Allah selama masih ada yang beristighfar di tanjung balik maka azab Allah takkan turun ke tanjung balik bukan kata aku itu Allah yang berjanji apa kata Allah selama masih ada orang beristighfar di tanjung balik maka tidak akan naik azab Allah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wawafiqni amalan salihah itu sodapnya kalau awak beristighfar rame-rame yang tak hafal tak ketahuan bokak-bokakkan saja mulut itu katanya kalau dibuat tablik akbar pagi kepanasan panas siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari kalau bukan orang-orang soleh dari tanjung balik siapa pula yang berdoa sehingga tak turun hujan padahal ini musim apa pula musim dukian kalau bukan orang tanjung balik hujan tak turun panas tak keluar bisa sejuk dibuatnya masih ragu dengan orang tanjung balik jadi kalian sodara ku dimanapun berada yang akan nikah dengan orang tanjung balik teruskanlah tanjung balik ini alamnya cantik di tengah tepi laut daratnya dekat lautnya indah makanannya segar kami di pekan baru riau dapat ikan segar dari mana? dari padang dari tanjung balik lah tuan tujuh kali mati barulah sampai ke pokam baru dari laut ke sampan sekali dari sampan ke motok sekali dari motok ke kuali sekali dipanaskan tiga hari lima kali mati baru lah aku makan itu lah aku kurus badanku ini kalau lama aku di tanjung balik ini mungkin orang asing di antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil siapa namanya? Tengku Adil Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman kata Tengku Adil wahai Tuhan Syekh Abdurrahman dituliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman aku berikan tanah nama tanah itu silau laut kepada engkau perbatasannya dari kabu-kabu hutan sampai ke tepi laut lalu kemudian ambillah tanah ini kembangkanlah Syekh Abdurrahman lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900 oleh Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah Siti Aminah punya anak perempuan namanya Ajah Rohana Ajah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Soman jelas kampung alaman tempat aku lahir tempat darah ditumpahkan tempat aku dibesarkan silau laut itu dari Tengku Adil Kesultanan Asahan Tanjung Balai jadi nanti kalau ada orang bertanya ngapa ini ke Tanjung Balai itu apa urusan dia Tanjung Balai jangan orang-orang luar masuk ke Tanjung Balai eh otak kau sungsang kau yang tak tahu aku punya hubungan dengan Tanjung Balai sudah jelas bisa diceritakan ke anak cucu awas kalau tak bisa Masya Allah Tabarakallah ulamanya korinya kosidahnya sultannya kalau masalah dunianya jangan tanya lagi tanyalah kepada bapak-bapak kita di belakang apakah orang Tanjung Balai bisa menjadi sarjana politik sosial apakah orang Tanjung Balai bisa jadi polisi dan tentara apakah orang Tanjung Balai bisa jadi dokter spesialis bisa jadi apapun yang kau mau kau bisa sekolah sejauh mata memandang yang penting hatimu la ilaha illallah muhammadun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala awla wala quwata illa billah il alihil azim tadi kabarnya ada penggalangan dana dari mu'alab senter mu'alab itu masuk islam senter itu bukan yang pakai batu baterai yang menyuluh-nyuluh itu memang senter juga namanya senter ini tulisannya centre centre itu artinya pusat jadi sudara-sudara yang masuk islam bersahadat dia mesti kita bina jangan habis bersahadat dikasih kain sarung dikasih mukana telukung habis itu dia pun hilang ditolan ikan paus tanggung jawab kita bersama untuk menjaga akidahnya itu maka dibuat sudara-sudara kita inilah namanya mu'alab senter pusat mu'alab jangan ada orang masuk islam dibiarkan tak dibina satu negeri ini dapat laknat Allah mudah-mudahan Allah menjaga tanjung baling nah mana kotak-kotak keresek-keresek mu'alab senter tadi mana orangnya udah jalan bagus tapi hati-hati juga bapak satbul pepe tolong dikawal kena dokat laut ini takutnya lari orang itu ke tanjung ke tuluk nibung tanjung balik tuluk nibung tembak lantai kono hidung sampai jadi aku balik ke tanjung balik ini bongkar semua memori-memori masa kecil tentang masa lalu tentang barzanji tentang guru kami di mu'alimin tentang semua-semuanya kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik-baik abul somat datang ke tanjung balik apa yang diingatnya barzanji apa yang diingatnya marhaban apa yang diingatnya kori internasional jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke tanjung balik yang diingatnya sabu-sabu yang diingatnya ganja yang diingatnya narkoba yang diingatnya LGBT ciptakanlah sejarah yang baik-baik siap insya subhanallah walhamdulillah walailah ha illallah walallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah il alihil azim berapa banyak orang tanjung balik yang kayu-kayu yang sampannya sejauh mata memandang yang kebun karetnya luas tak habis tujuh keturunan yang kaya-kaya mati yang miskin lomi copan berapa banyak orang tanjung balik yang ganteng-ganteng yang mancung-mancung yang putih-putih mati yang tak ganteng satongah mati yang kekal abadi yang kekal abadi hanyalah amal so soleh apa pula amal soman saya mau setelah tablik akbar ini berdatangan bapak ibu mencari pondok pesantren tanya berapa semen lagi yang perlu berapa batu batah berapa pepan tulis berapa kursi berapa asrama siap nampaknya macam tak siap siap saya mau saya dapat kabar dari ustaz-ustaz yang memimpin pondok pesantren mereka kirim whatsapp nanti takrimokasih ustaz somat sesudah tablik akbar itu maku badatanganlah masyarakat batanyo berapa sak semen berapa tiang ada mereka berserukah batanyo saja ustaz habis batanyo bapak foto-foto pulanglah bangku tolong ibu tolong ya pak bapak punya duit banyak dibangunkan rumah yang besar apakah kalau bapak mati rumah itu dibawa mati tinggal ibu punya duit asal dapat ikan boli cincin dapat sotong boli cincin dapat sawit boli cincin manawak dipasak berapa sekilo asal undangan yang panas lah ini bayak enggak menunjukkan rantai yang sebosak rantai sepeda motor itu apakah rantai ibu itu nanti akan dibawa mati rantai ibu gelang ibu subang ibu anting ibu tinggal diambil bapak ini untuk modal mata adukus obat itu bayar orang ini aja yang suhu zon aku tak adukus maksudku tadi untuk modal membolip bukat harimau menangkap anak-anak gadis Allah tapi janganlah pula gara-gara ceramahku ini balik nanti ke rumah tak mesra lagi kalian adik adik mana kopi abah buat sajulah abah suang patutlah tajam mata abang menengok cincin aku tuh rupanya udah dibuka kan ustaz selamat ceritanya itu kalau ibu tak percaya nanti malam jam 2 bulas pulak-pulak mati abang 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 agak lain aku rasa ini jam 2 bulas pulak-pulak mati jam 2 datang lah orang ini membawa minyak makan untuk membuka cincin tak percaya cincin lah buat begitu orang itu nanti malam jam 2 membuka pakai minyak makan minyak oli pun dibawa orang itu juga begitu terbuka ah disitulah ibu tajam awas kau bang yang saya inginkan tak lain tak bukan supaya kita meninggalkan amal jari ya ibu jangan ibu sakit hati tersinggung sama aku ya mendongahkan cerama ustaz somat ini kuncinya satu saja jangan tersinggung aduh jamanan tersinggung pulang mati dia bayar bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ustaz ini kapan lah istirahatnya pak ustaz istirahat saya adalah ketika berjumpa dengan orang-orang soleh tersenyum dia itulah istirahat saya jadi kalau dikatakan ceramah ini mengeluarkan suara kena panas saat menengok bapak ibu tersenyum karena Allah disitulah hati saya berbahagia mudah-mudahan berbahagia kita jangan tunggu tangan masih banyak lagi berbahagia kita di Tanjung Balai ini begitu juga laki-togol laki-laki nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu wa sallam aku ku tengok ustaz somat ini sombong angkuh orangnya kalau berceramah honda minta pentas nan tinggi buah kakpet merah musti aduh hebat bunga-bunganya itu bukan permintaan kubu itu panitian yang membuat apakah Abdul Somat yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang di bawah tidak apakah Abdul Somat yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang duduk di sana tidak beralas apa-apa tidak beratap apa-apa boleh jadi mereka itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somat betul apa pula kalian bilang betul ah payah berceramah tunjung bali ini mustinya kalian bilang tadi tidak kita ulang sekali lagi siapa yang paling mulia diantara kita ini Pak Wali Bapak DPRD Bapak dan Ramil Bapak dan Lanal dan Lanal itu di laut saja sekali-sekalinya dia ke darat waktu ada Ustaz Somat naik dia ke darat aduh berkumpul semuanya jarang-jarang aku ceramah aduh berkumpul semuanya polisi aduh angkatan laut aduh angkatan darat aduh angkatan udara belum turun lagi babutah-putah saja bangga tak orang Tanjung Balai menengok orang berseragam ini datang pengajian aku terus terang bangga Bapak Ibu udah kalian ambil foto tadi udah kalian ambil lah ambil gambar aku tadi tunjukkan itu ada angkatan laut ada TNI ada pejabat-pejabat semua tengok lah gambar aku yang paling bosak dibuat orang dapat ketua panitia sebuah sakta lu ayam Pak Wali Kota saja tengok Haji Waris Tolib SAG MM Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Balai Doktor Haji Al-Ahyu MA Bapak Ketua Majlis Selama Indonesia Haji Hajarul Aswad begitu banyak orang pergi umroh ingin mencium Hajar Aswad rupanya di Tanjung Balai yang batuahlah istri fa'ajarul aswad ini awak bakobud khobud enak mencium Hajar Aswad Allahuakbar bertalbiah lah nanti kita waktu mau mencium Hajar Aswad itu kebetulan pembimbing umroh itu dari Jawa Barat jadi agak begitu lagunya slow dia Labaik Allah Pala ku tengok jamaah tu tak tidur semuanya bako langsung ku ambil mikrofon ku pakailah gaya medan Labaik Allah umala baik Labaik Allah syarik Allah kala baik innal hamda wa ni'mata la kawalmu la syarik Allah tak jago semua ya Allah ya Allah bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa kebaik Allah bisa kami berhaji dan omrah orang Tanjung Balai dulu kamu kah itu baulang mandi sangkingkan hebatnya orang Tanjung Balai ke Makkah belajar agama dulu hari ini sudah ada pesawat sudah mudah komunikasi kenapa kita tidak kebaik Allah mudah-mudahan panjang umur sehat badan dimudahkan Allah insyaAllah amin tadi ku mulai jam setengah sepuluh sekarang sudah jam tadi ku mulai jam 8.30 sekarang sudah jam 9.30 walaupun tak ku tengok jam tapi dari rasa apa namanya ini kobas sudah lama tak ku sebut kobas ini nah sikit-sikit rasanya kesemutan apa pula kesemutan bilang aja kobas kenapa ini loh orang ini kadang baru 3 hari di Jakarta lupa bahas suara disumbatkan juga nyokotam tunda tadi diajak Pak Wali kami bergambah rame-rame ustaz coba tunjukkan ha apa ini Pak Wali jopit kotam ini rupanya ini artinya kejujuran orang Tanjung Balai itu jujur betul ada pula orang Tanjung Balai mengaku tidak ada orang Tanjung Balai itu yang jujur Pak Ustaz eh enak kali kau bercakap berani kau bilang orang Tanjung Balai tak jujur orang Tanjung Balai itu tak jujur Pak Ustaz terus dia jujur yang lama golaknya tell me ku bacokanlah beberapa pertanyaan boleh Ustaz Abdul Somad itu fakta mau pengajian sesudah itu menjawab pertanyaan habis itu doa habis itu kita pulang bersama apakah Tanjung Balai ini aman kalau awan kenapa Bapak Gakbosi kenapa banyak Satpol PP kenapa mesti melibatkan TNI Polri sampai angkatan laut pun datang karena orang Tanjung Balai mencintai Abdul Somad orang kalau sudah cinta matonya butuh tak tahu dia Ustaz itu kurus bakobut-kobut dia balik dia Tanjung Balai bak tanggalan tangan Ustaz itu itu lama kau dipasang pagak Gakbosi ini faham jangan nanti dipoto lalu di upload ke internet Tanjung Balai tidak aman jangan investasi yang bodoh lah kau apa hukum seorang istri umrah tidak ikut suaminya mengapa lakinya tak ikut tak ada duit kata kata Imam Nawawi boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umrah kalau mesti ada kalau kalau keadaannya aman apakah berangkat umrah itu aman aman ketua keloter aman yang ada di situ aman aku rasa tak aman kenapa? karena kalau lakiku ini pergi aku tak ikut, itu ada pelakuh disitu ada ketua kloter ada polisi di pesawat aman, maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah, walaupun laki sebaik-baiknya baduo berangkat, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat, amin tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian kisah nyata, true story bapak-bapak mengantar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor kutitipkan istriku ini kepada kau ya, jaga dia ya menyerahkan ayam ke serigala lapar udah macam abangku, udah macam ayahku udah macam adikku berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, waspana lah jangan kasih anak laki-laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan pergi kami omak jangan selangkah kaki kau ke luah dari rumah ini selangkah pula kakiku masuk ke aku jahat nam betul ibu? betul bapak pun mesti tegas berangkat kami pak jangan ketusat somat jangan datang pula ibu itu dari dapur berangkat saja lah kalian kami dulu lebih parah daripada itu lagi kalau kita dulu pelaku dosa pelaku maksiat jangan sampai anak kita melakukan perkuatan dosa adik-adikku, anak-anak gadis anak-anakku, anak-anak lajam jangan kalian mau berjalan dibawah laki-laki ala sebontak saja nyukut topi pantai anginnya koncang nanti masuk angin kah? kalau kau masuk angin muntah-muntah yang rugi laki-laki laki-laki apa perempuan? perempuan yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? perempuan yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? perempuan jaga harkat martabat kalian anakku siap? aku ingin betul punya anak perempuan sampai sekarang anak laki-laki makanya kalau aku berceramah aku tak pernah menceramahi yang ada ini adalah omak-omakku yang ada ini adalah uak pas omak bisa diulang dua kali omak-omak nafas uak takkan awak bilang burung ini? burung uak-uak jaga anak gadis kita ya pak jaga anak gadis kita ya bu jangan sampai di akad nikah hari yang sakral dan suci disitulah bapak itu mengamuk ku nikahkan engkau dengan anakku jangan kau datang kemari di grup hijakkan batang dari sekolah marah padahal mustinya disitu dia dengan lembut dan tersenyum hai anakku ya papa aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat ar-rohman tunai sah betapa indahnya mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus semua anak Tanjung Balai yang pacaran-pacaran ini putuskan ya Allah putus dia di hari Senin ini dan besok dipinang dengan Bismillah kalau memang kau jantan kalau memang kau gagah kalau memang kau perkasa kau tak datang membawa bunga mahar tapi kau datang membawa mahar betul? jangan sia-siakan anak perempuan ibu yang punya anak perempuan siapa yang merawat menjaga tiga anak perempuan dididiknya dengan baik dinikahkannya dengan orang baik buat baik sampai mati tiga anak perempuan ibu yang punya anak perempuan tiga orang angkat tangan ibu sudah punya tiket masuk surat yang punya anak perempuan dua orang tambah satu lagi siap bapak menambah alam aduh pula kalian dalam hatinya itulah yang kutunggu-tunggu ustad dapatku alasannya pak ya saya lihat ada sepanduk umroh akbar bersama was apakah betul itu pak ustad? sepanduk itu betul tak salah lagi cuma yang ada di bawah itu entah panitia penerimuan aku tak tahu banyak botol orang itu kami mau ikut bersama pak ustad coba tanya soalnya terbatas hanya dua ribu orang yang tak bisa bulan Februari bisa berangkat bulan Agustus nanti mudah-mudahan panjang umur dua gondangnya hidup ibu hidup aku sama kita berangkat asal jangan bapak ibu hidup aku mati kalaupun aku mati bapak ibu tetap berangkat kirimkan aku al-fatihah dari Makkah siap? asal dipancing mati setuju saja Allah kok siatiku ya kawan saya sholatnya itu sering ketinggalan orang ketinggalan itu sekali-sekali kalau selalu itu bukan ketinggalan sangat saja sering ketinggalan saat sholat berjamaah kadang imam sudah sujud dia belum juga ruku oh itu maksudnya mungkin dia ini pakai slow motion Allahu Akbar dia pelan lambat dia sujud belum juga ruku apakah tidak dikatakan masbuk dia pak ustad kalau sampai dia tinggal satu rukun ditinggalkannya sempurna maka dia sudah tidak bermakmum lagi kalau sampai imam selesai sujud dia masih juga bangkit dari ruku lewat satu rukun maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah berjamaah dan imam pun janganlah pula terlalu copat ini dua gondangnya ini kalau tidak makmum ini lambat imam ini terlalu cepat ada juga imam ini cepat macam pokok buluh di topi pantai pas ditanya siapunya imam itu tadi Valentino Rossi imam tidak boleh kurang dari satu tasbih yang sempurna apakah kalau solat itu mulut bergerak atau tidak datang sahabat namanya siapa namanya khabab ibn al-ars ya khabab kau pernah menengok nabi sembayang iya kau sahabat nabi betul bagaimana nabi solat mulutnya bergerak atau tidak nabi solat zuhur solat asar mulutnya tetap bergerak Allahu akbar salah satu sebab supaya solat kita ada tumak ninahnya mulut bergerak kenapa orang bisa solat cepat betul karena mulutnya tak bergerak Allahu akbar tahaku dibacu apakah mulut nabi bergerak ya dari mana kau tahu mulut nabi bergerak kutengok jenggotnya bergoyang jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang rahangnya bergoyang karena dia membaca pada hari yang baik dan mulia ini pada kesempatan yang agung ini saya Abdul Somad mengucapkan selamat hari jadi kota Tanjung Balai yang ke-402 pada tanggal 27 Desember 2022 2022 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar potong lah potong video ucapanku tadi nanti akan ku masukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad ofisial yang followernya hampir 7 juta itu maksudnya yang belum follow kalian follow lah saudara-saudara yang dimilihkan Allah SWT di akhir majlis mari kita selama berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan doso-doso kita doso omah ayah nenek moyang datuk kita alim ulama sultan-sultan pendahulu pendiri Tanjung Balai Asahan dijadikan negeri nibal datun toib batun warab ben ghafur bapak wali beserta keluarga dan jajaran diberikan kekuatan amanah untuk melanjutkan perjuangan semua bapak ibu istiqamah iman dan islam ala hadihin niyah wa kuliniyatin salihah al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah dimana pun berada saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran pondok pesantren tahfiz Quran Az-Zahra mari kita support pondok pesantren tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI nomornya catat baik-baik 76 tujuhnya lima kali 777 7756 sekali lagi 76 777 777 656 jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624 sekali lagi 0822 4739 5624 berkah selalu berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Az-Zahra NAHNU JUSSUL LA YETAJASA ALLAHU AKBAR 1 desy dan 1 2 Terima kasih.